Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursarin Wa ala alihi wa ashabihi ajamain Teman-teman yang dirahmati Allah Para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islam Kakademi Pada kesempatan hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali Pembahasan syarah Al-Quaid Al-Arba' Karya Syekh Sa'ad bin Nasirah Syafri Hafizullahullah Ta'ala Dan sekarang kita akan masuk dalam Kaedah yang ketiga Teman-teman yang dirahmati Allah Ketika kita berdiskusi Atau malah berdebat dengan sebagian orang yang menyembah kubur Mereka sering juga berdalih Tidak hanya soal syafaat Soal ingin bertawasul dan lain-lain Mereka kadang Membela dengan dalih tambahan Mereka bilang Orang di zaman Nabi Itu diperangi Karena yang disembah Atau yang diminta-mintai adalah batu Atau kayu Atau pohon Sedangkan kita ke kuburan Ini kan kuburannya orang soleh Ya beda dong kata mereka Bagaimana cara membantahnya InsyaAllah akan dibahas di dalam kaedah yang ketiga ini Maka marilah kita dengarkan terlebih dahulu Video matan berikut ini Al-Qaedatul Thalithatu Kaedah ketiga An-nabiyya sallallahu aleyhi wa sallam Guharu ala unasin mutafarraqina fi ibadatihim Minhum man ya'budul manaikah Wa minhum man ya'budul anbiya'a wa salihin Wa minhum man ya'budul ahjara wa al-ashjar Wa minhum man ya'budul syamsa wa al-qamar Nabi sallallahu aleyhi wa sallam Memerangi orang-orang yang menyembah selain Allah Dengan bermacam-macam peribadatan Di antara mereka ada yang menyembah malaikat Para nabi Dan orang soleh Bebatuan dan pepohonan Matahari dan bulan Beliau memerangi mereka tanpa pandang buluh Dalilnya adalah firman Allah SWT Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah Kemusyrikan Dan agama penyembahan itu menjadi semata-mata milik Allah Quran Surah Al-Anfal Ayat 39 Mari kita baca syarah Syekh Shasri terlebih dahulu sampai habis Baru kemudian Kita akan detailkan InsyaAllah Syarah Syekh Sa'at Shasri Al-Qua'idatul Thalithatu Kaidah ketiga Kaidah ini digunakan dalam membantah syubhad yang sering dilontarkan Oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Dimana mereka mengatakan Memalingkan peribadatan kepada orang-orang yang soleh bukanlah perbuatan syirik Melainkan bentuk penghormatan kepada wali-wali Allah Dan penghargaan bagi mereka Mereka menganggap Setiap pengagungan yang diberikan kepada wali Allah Merupakan perbuatan yang terpuji Walau sebenarnya juga merupakan bentuk kemusyrikan Dan menunjukkan ibadah kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang saya sebutkan tadi Bahwa sebagian orang ingin membela Atau melegitimasi apa yang mereka lakukan Berupa penyembahan kepada kuburan Dengan berkata Ini bukan menyembah kubur Ini menghormati wali Kalau sampai yang tadi bilang kan Orang-orang di zaman nabi diperangi Itu kan batu Kalau kita kan wali Nah mari kita baca dulu Kelanjutannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjelaskan Bahwa para nabi dan para malaikat adalah makhluk yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Akan tetapi Tingginya derajat mereka Tidak berarti bolehnya mengarahkan peribadatan kepada mereka sedikitpun Karena penyembahan hanya boleh ditujukan kepada Allah Bantahan pertama silahkan ditulis di samping Atau boleh di atas paragrafnya Bantahan pertama untuk orang-orang yang berdalih seperti itu Katakan Para nabi dan para malaikat itu adalah makhluk yang punya kedudukan khusus Dengan dalil Yang ada dalilnya Dari Al-Quran dan Sunnah adalah Para nabi Dan para malaikat Juga para sahabat nabi Ada pun wali-wali yang di dalam kubur Maka mereka Bukan orang-orang yang punya dalil Tentang Kehebatan mereka Tentang kedudukan mereka di sisi Allah Lah Yang punya dalil khusus buat mereka saja Itu tidak boleh disembah Apalagi yang tidak punya dalil Itu bantahan pertama Bantahan kedua Begitu pula nabi SAW Tidak membedakan Antara mereka yang menyembah orang soleh Para nabi dan para wali Allah Dengan orang yang menyembah bebatuan Pepohonan dan berhala Beliau menganggap Mereka semua adalah orang musyrik Dan memerangi mereka tanpa pandang bulu Nah Ini bantahan kedua Silakan teman-teman yang punya buku Ditulis di sampingnya Atau di atas paragrafnya Bantahan kedua Kalau kita terpaksa berdebat Dengan orang-orang yang menyembah kubur Kita juga bisa Berkata kepada mereka Nabi Muhammad SAW dahulu Tidak membeda-bedakan Antara Yang menyembah wali Yang menyembah orang soleh Yang menyembah nabi Dengan yang menyembah batu Pohon Kayu Sama aja Beliau Memandang Bahwa mereka semua adalah Orang-orang yang berbuat syirik Siapapun yang menjadi Objek penyembahannya Jadi kalau mereka berkata Beda dong Ini kan orang Soleh Ini kan wali-wali Allah Kalau yang di zaman nabi itu kan Batu Lata, uzza, manat Itu kan semua berhala-berhala batu Kita bilang Pertama Anda salah Bahwa Tidak semuanya batu Ada yang bentuknya pohon Nanti kita akan baca Kisahnya Tidak semuanya batu loh Yang kedua Halata itu Meskipun bentuknya batu Tapi aslinya itu Yang dimaksud siapa? Orang soleh Orang soleh Tidak ada bedanya Antara Wali diklaim Di zaman sekarang Di zaman dulu juga Lata itu adalah Orang yang juga diklaim Wali Allah Orang soleh Dan oleh nabi Dijadikan teman Atau dijadikan musuh? Jadikan musuh Jadikan musuh Gitu loh Jadi ini bantahan kedua ya Bahwa tidak ada beda Antara yang Tolehkah Yang batukah Yang walikah Yang pohonkah Semua oleh nabi S.A.W. Diperangi Karena mereka Menunjukkan peribadatan Bukan kepada Allah Ta'ala semata Apa dalil Dari bantahan Yang kedua ini? Silahkan Penulis berdalil Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perangilah mereka Sehingga tidak ada fitnah Atau kemusyrikan Dan agama itu Menjadi semata-mata Milik Allah Quran surat Al-Anfal Ayat 39 Ini adalah Alasannya Atau dalilnya Bahwa tidak ada Pembedaan Antara Yang disembah Mau orang soleh Nabi Walik Dengan yang batu Pohon Atau lainnya Yaitu Fitnatun Fitnatun Bukan Al-fitnatu Fitnatun Itu Nakiroh Indefinite Kalau dalam bahasa Inggris Dan Seperti kita sudah pernah jelaskan ini sebelumnya Kalau dalam bahasa Inggris Beda ya Antara I buy a house Dengan I buy The house Kalau I buy a house Saya beli sebuah rumah Tidak jelas Tidak tertentu rumah yang mana Tapi kalau I buy the house Saya beli rumah itu Sudah tertentu rumahnya yang dimaksud Fitnatun Ini seolah-olah Sebuah Fitnat Atau fitnat apapun Dia datang Dalam bentuk Nakiroh Dan ini bermakna Global Umum Fitnatun Yang mana Syirik yang mana Jawabannya syirik yang bentuknya manapun Jadi yang mau disembah itu Yang inikah Itukah Sama saja Selanjutnya Kata Pensarah Makna Ad-din Atau agama Pada ayat ini adalah Penyembahan dan ketaatan Maka agama ini seluruhnya Harus semata-mata milik Allah Dengan cara tidak memberikan penyembahan Dan ketaatan sedikitpun Kecuali kepada Allah SWT Yang selanjutnya Ada pun potongan ayat Hatta la takuna fitnah Sehingga tidak ada fitnah Maknanya Agar tidak ada seorangpun Yang membuat manusia tersesat Atau dalam kemusyrikan Dan menyimpangkan mereka Dari ketaatan kepada Allah Dan pengesaannya dalam ibadah Ada pula yang menafsirkan Bahwa penggalan ayat tersebut Maknanya Agar tidak ada perpecahan Dan perselisihan Dalam masalah ibadah Menjadi bermacam-macam bentuk Yang lebih tepat Adalah tafsir pertama Karena itu adalah Zohir ayat Maksudnya adalah Perangi orang-orang itu Siapapun dia Apapun bentuk Kemusyrikan yang dilakukannya Siapapun yang dijadikan Objek penyembahannya Yang penting Tidak boleh ada kemusyrikan Dan Agar agama ini Atau penyembahan Atau peribadatan Hanya ditujukan kepada Allah semata Allah semata Ya ini diantara Bantahan Dan dalirnya Sekarang kita dengarkan Video matan Kelanjutan dari Kaedah yang ketiga ini Dalil yang melarang Menyembah matahari Dan bulan Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa min ayatihi Allayl Wa al-Nahar Was-shem-s Wala al-Qamar La tasjudu Nis-shem-s Wala al-Qamar Was-sjudu Nillahi Was-sjudu Nillahi Lazi Khalaqahun Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari maupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika hanya kepadanya kalian menyembah. Quran Surah Fussilat ayat 37 Dalil yang melarang menyembah malaikat adalah firman Allah SWT Dan dia, Nabi, tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan Nabi sebagai sesembahan. Quran Surah Ali Imran ayat 80 Dalil yang melarang menyembah para Nabi adalah firman Allah SWT Dan dia, Nabi, 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 Nabi. Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa Putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Masuci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, engkau pasti telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau mah mengetahui perkara-perkara yang kauib. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 116 Mari kita baca Syarah Syekh Syatri Pen Syarah mengatakan, Setelah itu, penulis membawakan beberapa dalil yang menunjukkan batilnya penyembahan benda-benda atau makhluk yang disembah selain Allah SWT. Pertama, dalil yang melarang menyembah matahari dan bulan. Di antara makhluk yang disembah adalah matahari dan bulan. Kedua makhluk ini, dua tanda yang agung di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Inna syamsa wal qomaro ayatani min ayatillah Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah SWT yang mengatur keduanya Tidak ada yang selainnya yang memiliki kekuasaan atasnya Baik untuk memunculkannya maupun menenggelamkannya Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS Kepada Raja Namrud ketika beliau menjawab perkataannya Orang itu, yaitu Namrud berkata Saya dapat menghidupkan dan mematikan Ibrahim berkata Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur Maka coba terbitkanlah matahari itu dari barat Maka terdiamlah orang kafir itu Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim Quran Surat Al-Baqarah ayat 258 Karena matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah Yang hanya dia yang mampu mengatur keduanya Maka tidak boleh sedikitpun menunjukkan ibadah kepada keduanya Bahkan Ibadah itu merupakan hak Allah SWT semata Bagaimana yang difirmankannya Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Ialah malam, siang, matahari, dan bulan Janganlah sujud kepada matahari maupun bulan Tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya Jika hanya kepadanya kalian menyembah Quran Surat Fusilat ayat 37 Tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini Adalah tanda-tanda yang jelas dan nyata Dimana orang-orang berakal Akan mengakui itu semua sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ketika mereka merenungkannya Firman Allah Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Ialah malam dan siang Maknanya adalah bahwa malam dan siang merupakan Dua tanda kekuasaan Allah yang agung Begitu pula matahari dan bulan Kemudian Allah menyambung dengan firmannya La tasjidu li syamsi walalil qamar Janganlah sujud kepada matahari maupun bulan Ini dikarenakan sujud merupakan bagian dari ibadah Sementara ibadah tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah Adapun matahari dan bulan Keduanya hanyalah tanda kekuasaan Allah Sehingga tidak boleh menunjukkan ibadah kepada keduanya Ataupun salah satunya Ayat yang berbunyi Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya Jika kamu adalah orang yang bertauhid dalam ibadah Maka janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan Tapi sujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja Pada penggalan Jika hanya kepadanya kalian menyembah Objek pada kalimat ini Atau kepadanya Didahulukan dari kata kerja Kamu sembah Sehingga maknanya adalah Jika kamu tidak menyembah seorang pun Melainkan dia saja Kedua Dalil yang melarang menyembah malaikat Selanjutnya penulis membawakan dalil Yang melarang menyembah malaikat Dan dia Yaitu nabi Tidak memerintahkan kalian Untuk menjadikan para malaikat dan para nabi Sebagai sesembahan Quran surat Ali Imran ayat 80 Artinya Bahwa para nabi itu Tidaklah memerintahkan kaum mereka Untuk menyembah para malaikat dan para nabi Mereka memerintahkan kaumnya Agar beribadah kepada Allah SWT saja Ayat ini juga menjadi dalil Bahwa tidak ada perbedaan Antara peribadatan yang ditujukan kepada orang soleh Maupun orang yang jahat Dikarenakan Keduanya adalah sama-sama menyukutukan Allah Dan sama-sama menyelisihi petunjuk para nabi Dalil ketiga Dalil yang melarang menyembah para nabi Selanjutnya penulis Membawakan dalil yang melarang menyembah para nabi Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa Putra Maryam Adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Isa menjawab Maha suci engkau Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Untuk mengatakannya Jika aku pernah mengatakannya Engkau pasti telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang koi Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 116 Sedikit koreksi Di terjemahan-terjemahan awal Saya Kurang sedikit dalam penerjemahan Pada firman Allah Jika saya memang pernah mengatakannya Tentu engkau sudah mengetahuinya Sudah Ada lanjutannya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Itu terjemahan yang benar Dan mulai dari cetakan-cetakan terbaru Yaitu cetakan ke-3, 4, dan seterusnya Itu sudah benar insya Allah Ada pun di cetakan awal Ada sedikit kurang Di sini tertulis Jika aku pernah mengatakannya Maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Ada bagian yang kurang sedikit Tentu engkau telah mengetahuinya Baru nanti setelah itu ada lanjutnya Engkau mengetahui Silahkan teman-teman nanti dikoreksi di bukunya masing-masing Khususnya yang punya cetakan lama Selanjutnya Pada ayat sebelumnya yakni Quran Surat Al-Imran ayat 80 Terkandung larangan menyembah para nabi secara umum Ada pun pada ayat berikutnya yang dibawakan penulis Yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 Terkandung larangan menyembah nabi Isa alaih salam secara khusus Beliau adalah salah satu nabi Allah Dan termasuk Rasul Ulil Azmi Namun Walau beliau adalah seorang yang soleh Dan termasuk wali Allah Tetap peribadatan tidak boleh ditujukan kepada beliau Dikarenakan ibadah adalah hak Allah semata Dan wajib mengesakannya dalam ibadah Pada firman Allah SWT Dan ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa putra Maryam Adakah kamu mengatakan kepada manusia Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Makna dua Tuhan adalah dua sesembahan selain Allah Jawaban nabi Isa alaih salam Subhanak Maha suci engkau Maknanya adalah Engkau terlalu agung untuk aku berkata dengan perkataan semacam ini Dan menyeru manusia untuk menjadikanku sesembahan selain engkau Firman Allah SWT Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Maknanya adalah Tidaklah pantas bagiku untuk mencapkan sesuatu yang bukan hakku Dan adalah kewajibanku untuk berkata yang benar bukan yang batil Selanjutnya Firmannya Jika aku pernah mengatakannya Engkau pasti telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Bermakna bahwa Allah SWT Tidaklah luput sesuatu pun dari pengetahuannya Nabi Isa alaih salam pun mengakui itu Sebagaimana dalam penggalan berikutnya Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang goib Maka dengan itu Nabi Isa alaih salam Berlepas diri dari orang-orang yang mengarahkan ibadah mereka kepada beliau Atau kepada siapapun selain Allah Teman-teman yang diramati Allah Di dalam kaedah ketiga ini Penulis juga mencantumkan beberapa dalil Yang semakin menguatkan pendapat yang benar Bahwa Siapapun yang disembah Apapun yang disembah Kalau bukan Allah maka itu syirik Termasuk Meskipun yang dikatakan wali-wali Bagaimana yang dilakukan sebagian orang Ibaratnya kalau pakai bahasa daerah kita Mau walikah Mau orang soleh kah Batu kah Pohonan kah Ya mohon maaf ya ini mungkin bahasa balikpapan atau bahasa banjar Ini 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 sama aja Semuanya merupakan perbuatan syirik Dalil yang pertama yang dicantumkan disini adalah dalil yang melarang menyembah matahari dan bulan Allah mengatakan La atas juru li syamsi walalil qamar Jangan menyembah matahari Jangan pula menyembah bulan Ini sudah jelas Larangan menyembah yang selain Allah Meskipun itu mau dikatakan matahari kah bulan kah Alasannya adalah Karena Allah yang mengatur Harusnya Sebagaimana kita pernah baca di Al-usulah sarata Yang berhak Untuk disembah Adalah yang punya Tanda-tanda Kekuasaan Ya Bukan yang diatur Yang disembah Termasuk juga orang soleh Orang soleh itu kan diatur Masa yang diminta-mintai Orang yang diatur Ya ngatur dong yang disembah Ya Makanya tadi ada perkataan Allah Sembala Allah Yang mengatur keduanya Jika kalian memang bermaksud Untuk menyembah Allah Kemudian dalil yang melarang Menyembah malaikat Ya sehingga Kita bisa katakan Jangankan batu Jangankan pohon Malaikatnya gak boleh Untuk disembah Termasuk juga wali Yang kalian Minta-mintai Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala Dan Nabi Tidak pernah memerintahkan Kalian untuk Menjadikan para Nabi Dan para malaikat Sebagai sesembahan Ini menunjukkan kepada kita Kita memang dilarang Untuk menyembah malaikat Maupun Nabi Kenapa? Karena Nabi Muhammad S.A.W. Juga tidak pernah Mengajarkan kita Karena hal itu Ya sekalian saja Di dalam ayat ini Berarti yang juga Dilarang untuk disembah Adalah para Nabi Ya Jadi mungkin Lebih tepat Nomor dua ini Dilengkapi judulnya Dalil yang melarang Menyembah malaikat Dan Nabi Karena di ayat yang sama Disebutkan Nabi Ya Kemudian dalil yang melarang Menyembah para Nabi Meskipun tadi di atas Sudah mencakup Para Nabi juga Jadi ini tambahannya lagi Yaitu firman Allah Kepada Nabi Isa Hei Isa Ada enggak Kamu ngomong sama manusia Jadikan aku dan ibuku Sebagai dua sesembahan Kamu ngomong gitu enggak? Soalnya orang Nasrani itu Nyembah kamu dan mamamu Apa kata Nabi Isa? Maha suci engkau Saya tidak mungkin berkata Sesuatu yang tidak pantas Untuk saya katakan Dan jikapun saya ngomong begitu Engkau pasti tahu ya Allah Karena engkau tahu Apa yang ada pada diri saya Saya tidak tahu dengan Apa yang ada pada diri engkau Ya Maksudnya Allah ini nanya Apa kata? Eh Isa Tabayun gitu ya Ini Allah nanya kata Atau mengingkari? Mengingkari Ustaz Mengingkari Karena ini ayat yang berhubungan Dengan uluhi ya Dan Pertanyaan-pertanyaan disini Pasti bukan Tanya untuk tahu Melainkan tanya untuk Mengingkari Mengingkari Jadi maksudnya Secara ringkas Allah ingin mengatakan Bahwa Apa yang mereka lakukan Yaitu menyembah Seorang Nabi Itu adalah perbuatan yang Tidak benar Perbuatan yang salah Dan Allah marah Kepada para pelakunya Penulis juga akan Membawakan dalil Tentang larangan Untuk menyembah Orang soleh Kemudian larangan Menyembah Pepohonan dan batu Dan disampaikan juga Ada dalil Dari hadith Dan nanti Pencara juga akan Menyebutkan kepada kita Asal usul Lata Bagaimana akhirnya Dia jadi patung Yang disembah Begitu juga Uzza dan manat Tapi ini insyaAllah Akan kita baca Pada pertemuan Yang berikutnya Saya kira apa yang Kita baca pada hari ini Sudah jelas Maka tidak perlu Ada tanya jawab Mungkin kita cukupkan dulu Pembahasan pada hari ini Teman-teman yang dirumati Allah InsyaAllah kita akan Ketemu lagi dalam Video materi berikutnya Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Hilahil anta Astagfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton